Selanjutnya kata Limah Masyarakat diharamkan menarik kembali pemberian hadiah berdasarkan hadith Ibn Abbas riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda Al-a'idu fi hibbatihi kal'a'idi ya'udu fi qai'ihi seseorang yang menarik kembali hadiahnya atau termasuk juga hibahnya ditarik lagi, diambil lagi apa yang sudah diberikan itu seperti orang yang menjilat kembali ludahnya kan jijik kan maksudnya hendaknya kamu merasa jijik juga untuk melakukan perbuatan itu kamu merasa jijik menjilat kembali ludah yang sudah dimuntahkan dikeluarkan ya harusnya kamu merasa jijik juga untuk menarik kembali hadiah yang kamu pernah berikan gitu ya, ini larangan untuk mengambil kembali hadiah yang sudah anda berikan ke orang lain tapi ini larangan berlaku kapan kalau hadiah itu sudah dikasihkan sudah diterima kalau baru janji doang baru janji nih ya nanti kamu saya kasih hadiah ya insyaallah baru janji eh ternyata kodaro lo batal gak jadi kenapa? aduh kena musibah saya ya hadiah yang saya sudah siapkan itu ternyata kebanjiran atau ada keperluan lain yang urgent akhirnya saya jual untuk menutupi kebutuhan yang urgent tadi nah ini boleh gak termasuk ke dalam larangan ya nah begitu ya walaupun sebagian ulama menganggapnya makruh saja apalagi sudah diungkapkan ya sudah diucapkan orang yang dengar yang dijanjiin sudah seneng saja kita kan nah kemudian pengecualian lainnya apa? kecuali kalau hadiah seorang ayah kepada anaknya hadiah seorang ayah kepada anaknya berdasarkan hadis Nabi SAW tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya itu illal walida kecuali pemberian orang tua iya orang tua yang menarik kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya ini pengecualian hadisnya sahih lewat Abu Dawud Tirmidhi dan Anasai disahihkan oleh Syial al-Bani ini pengecualian iya jadi hukum asalnya apa tadi? gak boleh mengambil lagi hadiah yang sudah kamu berikan sama seperti orang yang menjilat kembali muntahnya atau ludahnya yang sudah dia keluarkan kecuali apa tadi? kalau baru janji larangan itu kalau sudah diberikan dan sudah diterima ini hukum asal tapi ada lagi pengecualian kecuali orang tua dengan anaknya ini istilahnya rujuk jadi rujuk itu ternyata bukan hanya pada hubungan suami istri rujuk dalam hal hadiah juga ada ini berikutnya